Saudara bantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ditembak orang tak dikenal di Butler, Pennsylvania pada Sabtu sore. FBI menyebut belum bisa mengungkap identitas penembakan dan motif upaya pembunuhan tersebut. Penembakan terjadi saat Trump tengah berkampanye sebagai calon Presiden Amerika Serikat. Tembakan mengenai telinga kanan Trump. FBI mengonfirmasi penembakan Trump sebagai upaya pembunuhan. Namun, FBI belum dapat mengungkap identitas dan motif upaya pembunuhan Trump. Tim kampanye menyatakan kondisi Trump baik usai penembakan. Pengamanan terhadap Trump akan diperketat dalam Konvensi Nasional Partai Republik yang akan dimulai hari Senin ini. Sekarang, kita harus menunggu orang takar dikitab. Jepang, kita akan berkamp... Kamu sudah menikahkan. Masalahkan perabayaan umat akan diper외h, akan diperkamping orang takar di Indonesia. As I mentioned, we have a number of agents on scene. Padawan aki menikahkan. We also are working closely with other federal agencies, agensis, rumah jambung,jambung, jambung, 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 jambung. Setelah kita 100% yakin dengan siapa individu itu, kita akan berbagi dengan pemerintah. Sebelum dievakuasi, tembakan ini juga menewaskan satu orang penonton. Pasca penembakan Donald Trump buka suara mengenai penembakannya pada media sosialnya Truth Social. Trump mengucapkan terima kasih semua penegak hukum atas respons cepat mereka. Ia juga mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga korban yang tewas pada insiden penembakan saat kampanyenya. Trump juga menceritakan detik-detik penembakan dan langsung menyadari ada yang tidak beres setelah mendengar tembakan dan seketika merasakan peluru merobek kulitnya.